Saya akan kembali di kuartal, karena 25.000 orang-orang yang berada di belakang dan berbicara. Pernyataannya tersebut bermula ketika imam ortodoks itu sedang berpidato di hadapan jemaatnya. Ia menceritakan pengalamannya dengan seorang wanita tua yang datang kepadanya dan menanyakan tentang perilaku baik seorang muslim kepadanya. Saya berpikirkan, dan berpikirkan, saya terlihat kemudian kemajirnya saya berikan tangan. Anda mesti kemurusnya, dan tidak akan berada kepadanya untuk membantu. Saya berpikirkan, seorang anak mesti bawa ibu 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 bawa. Atau selesai russi krešenai To dia bilang, itu moja pekerja Dan dia mengganti Atau selesai Atau selesai Eta musulmani Lebih jauh lebih jauh ke Christus Jauh ke krešenai Jauh 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 Atau Jauh Jauh Men Die Jauh Jauh Saya mau aku kembali ke tempatan untuk kahwin dan aku aku kembali ke tempatan dan aku aku kembali ke tempatan untuk di depan. Atau kalau ada lift, nah, lift. Karena ini adalah kata Allah. Dan ini menarik, untuk mengosahkan kata Allah, jahat mengenai musulmanin. Atau, apa yang menurutmu, yang menurutmu, yang menurutmu tidak tahu. Dan yang menurutmu, yang menurutmu, yang menurutmu, yang menurutmu ini akan menurutmu. Karena untuk mengenai kretaan ini semua tidak perlu. Mereka tidak sudah menurutmu, mereka yang menurutmu, mereka yang menurutmu. Ketika mereka berperan, mereka berkara untuk memberi kretaan, karena sepertinya muda menurutmu menurutmu dan berkaraan berkaraan berkaraan. Ketika kamu menurutmu berkaraan berkaraan? Sahabat aswaja, Rusia memiliki populasi muslim terbesar di Eropa dan menjadikannya sebagai kelompok agama terbesar kedua di negara ini setelah Kristen Ortodoks Rusia. Terdapat jumlah populasi muslim saat ini sekitar 14 juta dan 20 juta orang atau antara 10 hingga 14 persen dari total populasi Rusia yang berjumlah 146,8 juta pada tahun 2018. Muslim di Rusia adalah kelompok yang sangat heterogen dan sangat beragam dalam budaya dan praktik keagaman mereka. Sebagian besar muslim di Rusia tinggal di wilayah Moskow dan wilayah metropolitan besar lainnya seperti St. Petersburg dan Yekaterinburg. Presiden Vladimir Putin yang merupakan orang nomor satu di Rusia ini juga dikenal sebagai sosok yang dekat dan sangat menghargai agama Islam. Semenjak berkuasa di Rusia, Vladimir Putin diketahui memiliki pendekatan berbeda terhadap umat Islam jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dikutip dari laman Al-Estiklal, pada tanggal 22 Oktober 2013, Vladimir Putin pernah menyampaikan bahwa umat Islam di negaranya menjadi bagian integral dari sejarah Rusia. Selain itu, Putin juga menyebut tak akan membiarkan persahabatan antara kelompok etnis Rusia dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Presiden Rusia Vladimir Putin oleh sebagian kalangan muslim dianggap sebagai salah satu figur dunia yang pro-Islam yang didasarkan pada beberapa alasan kebijakan yang diambilnya. Mulai dari dukungannya kepada perjuangan Palestina dalam melawan Israel, pelarangan praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender, serta kecaman terhadap pembakaran Al-Quran hingga kebijakan politik luar negerinya yang cenderung pro-pada negara-negara Islam. Belum lama ini, tersebar di media sosial, sebuah video memperlihatkan Vladimir Putin sedang memegang Al-Quran. Putin mendapatkan hadiah Al-Quran itu saat ia mengunjungi masjid di Jumaat Digestan. Ia mengunjungi wilayah itu untuk melihat perayaan idul Allah di Digestan. Putin sendiri mengungkapkan keagungan Al-Quran dan menegaskan siapapun yang merusak dan menghina kitab suci umat Islam itu akan dihukum di Rusia. Ia mengungkapkan keagungan Al-Quran dan menegaskan siapapun yang merusak dan menegaskan siapapun yang merupakan. Dari kunjungan Vladimir Putin yang mendapatkan hadiah Al-Quran tersebut, ternyata juga tersebar foto Presiden Vladimir Putin sedang memeluk erat salinan Al-Quran, pemberian Arab Saudi yang sempat viral itu, hingga dipajang di jalanan Lebanon dengan penuh euforia. Menurut Kepala Kantor Roslivan, untuk kerja sama Rusia-Lebanon, pihaknya sengaja menyelenggarakan kampanye tersebut, di mana Rusia dijadikan contoh sebagai negara yang memperlakukan Al-Quran dengan mulia. Dijelaskan juga bahwa foto di Boliho itu merupakan gambar asli saat Putin menerima salinan Al-Quran selama kunjungannya ke Masjid Juma di Derben di Dagestan, Rusia 28 Juni 2023 lalu, di mana Al-Quran tersebut merupakan hadiah dari Mekah Arab Saudi. Mengutip dari laman Radio Liberty, Vladimir Putin pernah menghadir sekaligus berbicara di KTT Organization of the Islamic Conference di Malaysia, tepatnya sekitar November 2003. Saat itu, Putin yang berstatus sebagai Presiden Rusia memberikan sambutan singkat. Dia menyebut bahwa jutaan Muslim Rusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negaranya. Muslim Rusia adalah bagian yang tidak terpisahkan, utuh, dan aktif dari negara multi-etnis dan multi-denominasi Rusia, ucap Putin. Selain itu, Vladimir Putin juga menyampaikan bahwa umat Muslim Rusia menambahkan lebih banyak kerjasama dengan dunia Islam internasional. Pada salah satu konferensi persetahunannya, pada tahun 2021, Vladimir Putin menyampaikan bahwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW bukanlah sebuah ekspresi kebebasan. Mengutip laman TASS, menurut Putin, mereka yang menghina Nabi Muhammad telah melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan pelanggaran perasaan terhadap pemeluk Islam. Putin melanjutkan bahwa perilaku tersebut bisa memunculkan pembelasan ekstremis, seperti yang terjadi pada serangan kantor majalah Charlie Hebdo di Paris. Karena berani menerbitkan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Terakhir, dia juga menyampaikan bahwa kebebasan juga ada batasnya, dan hal tersebut tidak boleh melanggar kebebasan lain. Menurutnya, Rusia saat ini sudah berkembang menjadi negara multi-etnis dan multi-agama, sehingga warga negaranya telah terbiasa menghargai perbedaan budaya dan tradisi. Sahabat Aswaja, itulah siklas perkembangan Islam di Rusia. Terlihat ada pertumbuhan Islam yang cukup tinggi di negara tersebut. Hal ini juga dikarenakan, pemimpin negara tersebut memiliki nilai toleransi yang baik antar beragama. Selain itu, ada perlaku baik umat Islam di sana juga menjadi daya tarik bagi masyarakat di Rusia. Salah satunya, seperti kisah seorang wanita tua yang diceritakan oleh imam agung ortodoks di Rusia tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.